Pemirsa pengamanan di Gedung Merah Putih KPK terus diperketat. Satuan BRIMOB tampak berjaga untuk pengamanan kasus Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB. Sementara itu pemeriksaan Lukas NMB masih terus berlangsung di RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat. Hingga saat ini pihak KPK masih melarang kuasa hukum dan dokter pribadi Lukas untuk mengunjunginya secara langsung. Dan untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis MJN Ardilase di Gedung Merah Putih KPK serta Jose Nikol di RSPAD Jakarta Pusat. Kita ke Ardilase terlebih dahulu selamat siang. Ardilase bagaimana kondisi di sana saat ini apakah terpantau kondusif? Ya selamat siang Jason dan juga Naila. Pada saat pasca ditangkapnya Lukas NMB pada hari Selasa 10 Januari 2022 yang lalu penjagaan di depan KPK terus diperketat kalau kami melihat disini terdapat empat mobil dari pihak kepolisian. Walaupun dijaga ketat berdasarkan hasil pantauan kami bahwa KPK saat ini terpantau kondusif. Aktivitas di KPK juga berlangsung seperti biasa. Namun beberapa penjagaan diperketat atau ditambah lagi seperti penjagaan dari pihak security KPK sendiri ditambah dan juga kalau kami melihat di depan dari Gedung Merah Putih KPK terdapat empat mobil polisi. Tadi kami menanyakan jumlah personil yang diturunkan terdapat satu kompi yang diturunkan kurang lebih 80 orang yang memang mengamankan KPK hal ini untuk mengantisipasi nanti apabila simpatisan dari Lukas NMB datang ke KPK. Namun selain itu aktivitas di KPK kalau kami melihat pada hari ini berjalan normal. tamu juga diizinkan datang ke KPK dengan protokol yang telah ditetapkan pemeriksaan suhu tubuh. Dan selain itu dikatakan bahwa penjagaan ini akan dilakukan nanti selama Lukas NMB akan dibawa ke rutan yang berada di KPK. Dan pengamanan ini dilakukan 24 jam bahkan kalau kami melihat di seberang KPK di depan Gedung Merah Putih terdapat tenda untuk pihak kepolisian yang memang menjaga KPK selama 24 jam. Dan berdasarkan informasi sementara yang kami dapat dari bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri dikatakan bahwa nantinya ketika Lukas NMB dinyatakan sembuh dan akan dibawa ke KPK maka ini nanti melihat kondisi apakah jumlah personil yang menjaga KPK akan ditambah atau tidak. Dan selain itu terkait dengan kasus Lukas NMB ini memang sudah ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan konvers yang disampaikan oleh KPK di mana Lukas NMB akan ditahan dari tanggal 11 kemarin hingga tanggal 30 Januari 2023 yaitu selama 20 hari. Namun hingga saat ini Lukas NMB masih berada di RHSP AD Gatot Subroto karena masih dinyatakan sakit. Jason, Naila. Ya Ardi memang KPK menyatakan KPK melakukan pembantaran terhadap penahanan dari Lukas NMB tapi apakah Anda sudah dapatkan informasi terkait kapan Lukas NMB akan dibawa persisnya ke rutan KPK? Ya Jason dan juga Naila hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi kapan nanti Lukas NMB akan dibawa ke rutan KPK tepatnya di rutan Pemdam Jaya Guntur KPK. Namun ini tentunya tergantung dengan dokter yang memang menangani Lukas NMB yang berada di RHSP AD Gatot Subroto. Nanti apabila Lukas NMB dinyatakan sembuh maka akan dipindahkan ke rutan KPK untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh pihak KPK. Dan selain itu meskipun Lukas NMB berada di rumah sakit RHSP AD Gatot Subroto namun berdasarkan informasi penjagaan juga terus dijaga ketat dimana berdasarkan informasi keluarga, kuasa hukum, bahkan dokter khusus Lukas NMB tidak diizinkan untuk menjenguk langsung Lukas NMB yang berada di rumah sakit RHSP AD Gatot Subroto. Dan harapannya ke depan semoga Lukas NMB bisa cepat sembuh dan dapat tiba di rutan KPK untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh pihak KPK dan tentunya ini agar permasalahan terkait dengan kasus swab dan gratifikasi ini tepat cepat terselesaikan. Kembali ke studio. Baik, dari Ardilase di gedung KPK kita beralih ke RHSP AD Gatot Subroto, Jakarta dari Kak Jose Nikol di sana. Selamat siang. Jose, bagaimana informasi terkini? Upaya penjegukan dari pihak Lukas NMB. Apakah ada upaya dari pihak kuasa hukum mungkin atau keluarga yang sempat ingin menjenguk? Ya, selamat siang Jason dan juga pemirsa di rumah. Hingga saat ini pihak baik keluarga ataupun kuasa hukum, bahkan dokter pribadi dari Lukas NMB masih belum mengantongi perizinan untuk menjenguk Lukas NMB secara langsung. Berdasarkan pantauan kami, para pihak dari Lukas NMB ini telah berupaya untuk melakukan ini dari malam hingga pagi hari ini. Dan untuk mendalami terkait dengan upaya ini, kami akan langsung berbincang dengan kuasa hukum dari Lukas NMB, Bapak Petrus Bala Patiana. Selamat siang, Bapak Petrus. Terkait dengan upaya untuk menjenguk, bagaimana perkembangannya dan halangannya sedang berada di mana, Pak? Jadi dari tadi malam kita berdiskusi dengan pihak yang menjaga Bapak Lukas, yang intinya bahwa kami memohon supaya pihak keluarga, tim pengacara, dokter pribadi dapat dipertemukan dengan Bapak Lukas. Tapi sampai sedetik ini tidak diizinkan. Bahkan dari pagi, dokter pribadi juga sudah berdebat dengan tim dokter KPK, dokter IDI, dan meminta bergabung. Tetapi jawaban dari dokter dan pihak KPK, mereka sedang rapat di dalam dan sampai sekarang masih rapat. Rapatnya antara kata petugasnya di resepsi harus mengatakan, rapat sedang berlangsung antara tim dokter IDI, dokter KPK, dan tim penjidik untuk memberikan akses kepada keluarga. Karena undang-undang menjamin setiap tersangka yang ditahan berhak mendapat kunjungan dokter pribadi, kunjungan rohaniwan, kunjungan keluarga, kunjungan dari penasihat hukum setiap saat. Dan sampai sekarang kami belum dikabulkan. Bapak Petrus, terkait dengan kondisi kesehatan Pak Lukas NMB saat ini, bisa tolong disampaikan Pak, apakah koordinasi dan juga diskusi antara dokter yang dipercayakan oleh KPK dan juga dokter pribadi ini sinergi antara mengenai kondisi Pak Lukas NMB? Dokter pribadi hanya meminta bergabung tapi belum diizinkan. Jadi belum bisa memastikan keadaan dia di dalam. Kami memang bertanya kepada perawat bahwa bagaimana kondisi Pak Lukas soal makan segala macam. Perawat mengatakan Pak Lukas tidak bisa makan nasi, dia hanya makan seher sedikit karena beliau kebiasaan dia hanya makan ubi, kates, atau talas. Pak, terkait dengan tindak lanjutan dari proses hukum Pak Lukas NMB, informasi terkini dari kuasa hukum sampai mana progresnya dan juga pembakatan ini sampai berapa lama Pak sebelum akan diperiksa oleh KPK. Jadi soal proses hukum belum bisa dilakukan sepanjang tersangkanya masih sakit. Proses hukum dapat dilanjutkan kalau dokter menyatakan bahwa Pak Lukas sehat. Ya, kami juga sedang berpikir kalau seandainya dokter di sini menyatakan beliau sehat, yang selama ini dokter pribadi atau dokter Patrick Chang di Mount Elizabeth, Singapura, menyatakan Pak Lukas NMB mengalami empat atau lima jenis penyakit, sekarang dokter di RSPAD dan dokter KPK juga menyatakan penyakit yang sama. Sehingga tadi debat antara dokter pribadi bertanya kepada rekan sejawatnya, kapan dilakukan diagnosa, kapan pemeriksaan, sehingga mempunyai kesimpulan yang sama dengan yang dilakukan selama ini. Memang mereka debat cukup panjang, tapi pada akhirnya belum diizinkan masuk juga. Sehingga sampai sekarang kami masih menunggu. Pak, terakhir harapan dari kuasa hukum terkait dengan penanganan Pak Lukas selama di RSPAD, dan juga mungkin penjengukan yang boleh dari pihak keluarga ataupun kuasa hukum dan juga dokter, dan terkait dengan kelanjutan dari proses hukum ini Pak, silakan. Proses hukum bisa dilanjutkan sepanjang Bapak Lukas sehat. Salah satu cara beliau sehat adalah bertemu keluarga, karena itu juga menjadi semangat, support, segala macam. Kalau tanpa itu, kemungkinan akan drop. Dan Bapak Lukas ini kan sakitnya memang menurut analisa dokter ini kan yang ginjalnya itu tinggal satu tahap lagi untuk masuk ke kategori cuci darah. Terima kasih Pak Petrus atas keterangannya. Pemirsa, demikian keterangan dari kuasa hukum Bapak Lukas NMB menyatakan bahwa hingga saat ini pihak keluarga masih berharap untuk bertemu, dan proses hukum segera berlanjut kalau Bapak Lukas NMB dalam posisi sehat. Untuk sementara demikian, Jason. Baik, terima kasih rekan Josie Nikol dari RSPD Gatot Suburoto, Jakarta, dan sebelumnya ada rekan Ardi Lase dari Gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas.